Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game The Space Eating Krok. Ya seperti yang udah kita lihat di part sebelumnya, itu kan ada dua opsiensi antara jadi devil atau jadi taxi driver. Dan gue memilih untuk jadi devil. Gue gak tau apakah ini keputusan yang benar atau tidak, kita lanjutin aja kali ya. Tapi ya di part selanjutnya itu akhirnya kita ketauan kalau kita sebenarnya adalah si boy itu. Dan kita lanjutin aja petualangan kita. Dan gue gak tau apakah keadaan si Jay Smith ini baik-baik aja atau emang dia udah tiada. Kalau emang udah tiada berarti gue salah pilih jalan sepertinya. Yaudah kita langsung masuk ke game aja ya. Ya oke, mungkin tampilannya sedikit agak berbeda karena game ini tuh error. Jadi sebelumnya kan gue udah tampilin tuh errornya dimana ya. Dan ya ini setelah beberapa hari, setelah gue otokutik mungkin nanti gue cerita sambil jalan aja kali ya. Ini gue coba terjemahin dulu. Aku sih gak mikirin untuk balik ke situ lagi ya. Oke, udah bisa. Jadi tuh kemarin, bukan kemarin sih, udah berapa hari lalu. Udah berapa minggu lalu malah. Kan gue abis nge-save terus abis itu gue close kan gamenya. Dan abis itu gue coba untuk mulai lagi. Karena waktu itu gue lagi gak sempet untuk ngelanjutin. Jadi gue pilih untuk istirahat dulu. Apa nih? Staff dormitor 2. Nah ternyata pas gue lagi berusaha untuk... Ini apa nih? 503. 503? Bukannya kamar kita ya? Ternyata pas gue nyobain untuk loading dari checkpoint terakhir itu malah muncul error gitu. Dan gue gak ngerti kenapa. Akhirnya kan gue coba ngubungin dari timnya si... Siapa lagi? Gue lupa lagi. Psychoflux sama Chuck Seagull kan. Cuman gue udah email mereka cuman gak diwaro sih. Sampai sekarang pun juga gak diwaro. Gue gak tau padahal mereka udah punya email khusus untuk nanggepin problem padahal. Sayang banget sih. Gue pikir tuh mereka masih peduli sama gamenya tapi ternyata enggak. Gue gak tau sih apakah emailnya emang ketumpuk aja atau... Emang mereka gak peduli sama gamenya? Gue gak tau lah. Yang pasti ya... Gue udah berusaha email cuman gak dibalas sama sekali. Ya cukup tau aja sih. Terus kenapa akhirnya bisa? Itu karena gue terpaksa mainin ulang stage yang terakhir sebelum pas checkpoint masuk ke stage ini. Terus abis itu gue lanjut. Mainnya tuh gak berhenti. Oh. Kayaknya ada suara kunci jatuh. Kita cari. Oh ini. Ya kecewa sih. 503. Nanti disini. Tempat ini mirip banget sama tempat yang waktu itu ya. Ini tuh mirip kayak yang ini. Space yang itu loh. Yang bersebelahan itu sama tempat di hotel barunya. Gue gak tau intersected apa. Hallwaynya juga keliatan familiar sih. Apakah ini hotel unicorn yang lama? Oke berarti si... Siapa lagi? Gue lupa namanya. Ini gue setelah berapa minggu gue mainin ini. Gue lupa nama dia siapa. Lock daya. Uh. Apa nih? Punggung gue sakit. Kasur di hotel ini bener-bener gak enak banget. Gimana coba cara mikir mereka waktu mereka buat kasur ini? Sekretaris pertama dari wali kota masih menginap di hotel yang kumuh kayak gini. Gue tau sih masa jabatan wali kotanya tuh udah mau habis. Tapi ini bener-bener gak profesional sih. Aku harus cari cara untuk dapetin spot di tempat sekretaris wali kota selanjutnya. Gak mau dimana ya aku taro kos kakiku? Apakah aku tinggalkan di kamar mandi semalam? Dimana ya? Oh ayolah aku lagi buru-buru nih. Aku gak punya waktu untuk ini. Kira-kira siapakah dia penumpang... Eh penumpang. Tamu biasa atau apa? Apakah ini ingatan dari masa lalu? Terus apa urusannya sama aku? Oh jangan-jangan itu bokapnya lagi. Kayaknya sih itu penting. Tas itu penting. Dan gak ada lagi. Oke. Wah koda lagi, koda lagi. Apa ya? Ada daerysi. Uduh. Lah. Sebel banget ya gak di tengah-tengah ya? Ini ada yang nyala-nyala tuh. Yes. Kita buang dulu airnya. Kunci. Oh. Oke. Kita buka buku daerinya. Dapat dokumen yang ditanda tangani oleh direktur dari distrik A. Password dari briefcase-nya atau koper tadi tuh tas tadi. Set tuh important date. Apa tuh tanggal penting ya? Muncul dengan solusi untuk isu-isu cagar alam dan rencana untuk kandidat yang memungkinkan sebagai wali kota. Pemilihan wali kotanya itu tanggal 19 April dan cari wilayah dengan dukungan yang lebih tinggi. 19 April ya. 19 April. 1904 berarti ya. Atau 04-19. Coba ya. 1904 dulu. Oh. Berarti pake US ya dia. 04-19. Ah bener. Di balik. Ada kunci lagi. Wah. Kita diputer-puter nih bener nih. Apa nih? Ayolah. Dimana ini? Os kakiku. Aku dicari-cari ke ruang tidur. Terus juga ke toilet. Tapi gak ketemu-temu. Baiklah. Kalau gitu kayaknya hari ini gak usah pake os kaki deh. Aku harus pergi juga kan. Kok diminggir? Apakah dia takut? Ya. Pakaianku udah oke. Kecuali os kakiku. Nah. Sisanya bagus. Aku juga udah punya dokumennya di tas ini. Baguslah aku gak lupa apapun. Apa tuh? Apa ini? Lah. Oh. Apa ini? Wah. Pak. Kamu baik-baik aja pak. Pak. Aku denger ada suara ribut-ribut dari kamar kamu. Apakah kamu baik-baik aja? Hah? Ini si. Ini si. Jay Smith. What? Hah? Itu bokapnya. Libera namanya. Bokapnya Libera. Tadi staff dormitory 2A ya. Kita cek-cek lagi. Ada yang nyala-nyala tuh. Nanti. Jadi. Si. Jay Smith. Kenal sama bokapnya. Asumsi doang ya ini. Anda juga. Gue belum tau pasti sih. Itu siapa. Yaudah. Cuman satu-satunya ini yang bisa dicek. Malah gak ada apa-apa. Kamu yang melakukan ya kan ya? Aku gak tau apa yang kamu bicarakan. Aku mendengar seseorang teriak dari kamar 503. Lalu aku cek ke dalam. Tapi gak ada siapapun di sana. Yang aku temukan hanyalah jejak tentang ruang yang sudah dimakan. Kalo bukan kamu yang lakuinnya siapa lagi yang bisa? Kok cuman ngambil beberapa ruangan doang kok. Dan mengeliminasi saksinya. Apa yang salah dengan hal itu? Tela. Kamu tuh baru aja membunuh seseorang tau gak? Ini tuh bukan kayak kamu tuh gak cukup energinya sekarang. Kenapa sih kamu banyak melakukan hal itu? Ini telanya yang mana sih? Yang putih-putih itu ya? Ya aku takut sih aku akan menjadi kelaparan. Apa? Perasaan aku tuh kayak aku lagi ada di medan perang ketika aku lapar. Mayat-mayat teman-temanku. Dan juga mayat-mayat yang membebaniku. Mayat-mayat yang melihat diriku. Mereka semua tuh bilang kayak aku akan menjadi salah satu dari mereka secepatnya. Dan aku takut akan hal itu. Aku takut aku akan sekarat. Jadi ya aku menelan apapun. Sehingga aku gak bakalan lapar lagi. Tapi tetep aja. Kamu tuh gak bisa menyakiti orang kayak gitu. Ini tuh tindakan yang salah tau gak? Dan kalau kamu tuh gak stop melakukan hal ini. Orang-orang itu bakalan notice kalau kita itu siapa sebenarnya. Dan kalau itu sampai kejadian. Itu mungkin pertanda akhir dari kita semua. Kamu tuh udah terlalu banyak makan orang. Sepuluh dari mereka. Iya kan? Aku mohon sama kamu untuk stop ngelakuinnya. Aku gak bisa ngebiarin ini lagi sih. Oh iya bener tuh. Tadi gue kira bangku tau gak? Apa nih? Kita ketemu buku di tong sampahnya. Hah? Sama lagi tuh. Di bukunya tertulis kalau hotel ini tuh sudah mulai mengarah ke bangkrutan. Dan ada kunci lagi. Kita ke storage 1. Oh bener ya berarti si tela itu emang ngaco dia. Eh ada diary. Cuman tekstnya itu kecoret-coret. Jadi kita gak bisa baca. Sayang banget. Ada apa ya? Storage 1. Kok gak salah? Bawa deh. Biar kan? Oke. Eh ini kok kamarnya aneh banget. Kita cek aja. Dapat apa? Gak ada apa-apa. Ini kasur. Bawah juga kasur tuh. Ada tong sampah. Tong sampahnya gini banget nih dulu nih. Kayak tong sampah di jalanan tuh gak? Masa taruh dalam hotel? Ada buku sih itu. Kayaknya sih itu yang kita tuju. Seharusnya. Ya kan? Dairy. Tela memakan manusia lain lagi. Dan ini udah orang ke-8 minggu ini. Tela memakan manusia lebih sering lagi. Makin hari. Kalau gini caranya, dia mungkin akan memakan semuanya yang datang ke hotel ini. Aku paham sih apa yang Tela laluin. Tapi kalau ini terus berlanjut, mungkin ini hanya masalah waktu aja. Sampai akhirnya orang-orang tuh nyadar kita tuh siapa. Aku menemukan tembakan dan juga peluru di tas beberapa hari lalu. Aku harap sih aku gak akan pernah menggunakannya untuk apapun ya. Pelurunya cuma satu lagi. Sudah nih J-Switch-nya. Oh. Jangan-jangan bisa ngambil lagi. Oke. Ada peluru sama ada kunci. Staff dormitory 1. Oh kalau pistolnya kan masih ada di kita ya. Nah iya bener. Wah itu berarti satu peluru tersisanya untuk Tela sih harusnya. Dan pertanyaannya cuma satu sih. Apakah si J-Smith itu bisa tahan dari tembakan tersebut? Karena kan dia udah gak punya apa-apa gitu kan. Pertanyaannya itu aja sih. Ini ada feather. Bisa diambil? Apa ini bulu burung? Tadi aku pengen baca diary-nya dulu sih cuan. Adalah yang ini dulu. Apa urusan kamu disini? Aku cuma bosen dan aku butuh untuk membicarakan sesuatu denganmu. Aku gak paham sih maksud kamu tapi cepetan aku sibuk. Apa nih kira-kira yang mau dibahas? J. Menurut kamu apakah kita bisa begini terus? Bersembunyi diantara manusia dan mengais atau mengambil memori dari memori yang mereka tinggalkan. Apa kamu pikir kita bisa hidup seperti ini terus? Ya ini yang terbaik yang bisa kita lakukan kan. Dan kamu juga setuju melakukan itu. Terus maksud kamu apa sebenarnya? Aku gak mau sih hidup kayak gini. Hampir gak bisa kemana-mana. Terus juga ngerasain kelaparan setiap saat. Emang gak bisa ya kita jadi sedikit lebih egois dan juga mendapatkan sedikit lebih banyak? Jadi omong kosong ini yang lagi pengen kamu dapatkan. Aku gak akan melakukan sesuatu yang bisa mencelakai orang-orang. Terutama apapun itulah yang berhubungan sama membunuh orang lain. Baiklah aku paham. Jadi itu yang kamu pikirkan ya. Dan kalau gitu Jay, kenapa kamu mencoba untuk membunuhku? Ah, apa? Oh. Yah, kenapa aku harus mati demi mereka? Aku udah melihat segalanya. Aku tahu kamu merancanakan untuk membunuhku dan aku tahu kamu menyembunyikannya. Kenapa? Kenapa aku harus mati? Aku gak berancana untuk membunuh kamu. Aku cuman... Apa nih? Ditembakkan. Bohong. Uh. Ini dia. Hah? Jadi cerita yang dia dihujam sama peluru berkali-kali tuh bohong. Hah? Yang nembak si Tela. Waduh. Gua baca... Eh, gua ambil dulu deh. Kita gak bisa baca. Yaudah, kita keluar. Gak bisa dibaca ternyata. Storage 2 itu di mana ya? Oh, storage 2 ini ya? Ah, iya bener. Oh, tempat kita ketemu Tela itu storage 2. Wah, bayuan kah kita ini? Sama si Tela? Selamat datang, Libera. Kamu berhasil menemukanku. Selamat. Lihatlah, aku akan memberikanmu kenyataannya atau kebenarannya sebagai hadiah. Wah, apa nih? Kalau dari sini sih, gua yakin bokapnya udah gak bisa dibalikin sih. Libera. Siapa nih yang ngomong? Libera. Oh. Kok? Libera. Kamu ketiduran. Kamu gak apa-apa. Oh. Aku tidurnya udah berantakan nih belakangan ini. Kamu terlalu memaksakan diri ya. Kamu tuh harus jaga diri baik-baik loh. Bentar. Kok ini temen-temennya baik ya? Padahal bukannya katanya temen-temennya tuh pada gak peduli gitu. Karena dia kan anaknya rada-rada introvert. Ya, emang seharusnya kayak gitu sih. Apa tadi? Kayaknya sih aku dalam mimpi yang panjang dan kemudian aku melupakan sesuatu yang sangat penting. Jadi permainan kita dari part pertama sampai part ketiga ya. Eh, part berapa sih? Gua lupa lagi. Gua sampai sebelum part ini. Semuanya cuma mimpi. Selamat datang, Pak. Ada yang bisa kami bantu. Oh, dia mau check out. Oh, bukan. Oh, bentar ya. Tunggu. Soalnya tampilannya sama. Silahkan kembalikan kuncinya, Pak. 1503. Oh, bukan 503 ya. 1503 ya. Oke, tunggu sebentar. Sekarang kamu udah bisa check out ya, Pak. Terima kasih sudah menginap di hotel kami. Semoga harimu menyenangkan. Dan dia lupa nih sama si... Siapa ini namanya? Jay Smith. Hah? Aku akan kembali. Wih, I'll be back. Aku gak tahu butuh waktu berapa lama, tapi aku akan kembali. Jadi tunggu aku ya. Oh? Iya, Pak. Aku harap bertemu kembali ya kita. Jangan-jangan dia lupa lagi. Dia gak punya ingatan tentang itu. Tunggu, Libera. Kamu tahu orang itu? Enggak. Aku gak tahu dia siapa. Serius. Dan kenapa dia ngomong sama kamu dia bakalan balik? Aku juga gak paham sih. Aku gak pernah lihat orang itu sebelumnya. Gak pernah lihat. Tunggu. Orang yang tadi... Itu rupanya kayak gimana ya? Oke, gue salah paham tadi. Hah? Ini tamat. Loh? Oke, ini tamat. Tapi ada tulisan... Ini mouse gue kelihatan gak? Gak kelihatan kayak. Ada tulisan N2. Nowhere. Jadi mungkin... Gue salah pilih jalan. Oke, tau-tau... Di end aja. Dan sepertinya sih gue salah pilih jalan ya waktu di stage sebelumnya. Yang mana? Waktu itu ada pilihan gue pilihnya tuh evil. Eh, evil atau devil sih? Ya pokoknya itulah. Gue pilih jadi devil kalau gak salah. Dan mungkin itu ada pilihan yang salah. Jadi di part selanjutnya gue akan pilih pilihan yang satu lagi. Gue lupa apa itu. Tapi ya gue cukup kesal sih di part ini. Karena gue kan game ini tuh ngalamin error yang kayak gini. Dan gue udah berusaha kontak dari developer sama publisernya lewat email, lewat Facebook. Gue gak bisa hubungin lewat Twitter karena gue jarang banget main Twitter. Gue gak ngerti cara pake ya. Terus ya email sama Facebook itu gak pernah dibalas sama sekali sih. Sampai sekarang sekitar dua mingguan lah gak dibalas. Jadi gue putusin untuk mainin ulang dan malah endingnya kayak gini gitu. Gue malah dapet ending yang tiba-tiba si Libera tuh lupa ingatan tentang Jay Smith sebenarnya. Jadi tadi gue pikir tuh ceritanya tuh looping. Ternyata enggak. Ternyata ceritanya berlanjut. Gue gak tau sih apakah si Tela itu memakan ingatan sebagian doang. Karena si Libera itu kan masih bisa hidup kan. Dan yang dimakan tuh cuman ingatan tentang si Jay Smith doang. Ya gue gak tau sih cerita yang ending ini tuh maksudnya kayak gimana. Tapi ya pastinya ini bukan ending yang memuaskan karena ada tulisan ending dua sih. Gue pengen coba ending yang satu lagi berarti kita harus ngulang dari stage sebelumnya. Ya kita coba lagi. Mudah-mudahan bisa dapetin ending yang jauh lebih baik. Sampai segini dulu. Thank you banget yang udah nonton. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax